bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad kama sholaita ala ahli ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ahli muhammad kama barokta ala ahli ibrahim innaka hamidum majid kala allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash syaitunir rajim ya ayuhal ladhina amanu ittaqun loha haqqo tukotihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun bapak ibu saudara yang dirahmati Allah yang dicintai Allah yang dipilih Allah ta'ala yang pertama dan utama marilah kita selalu meningkatkan menambahi kesyukuran kita keimanan dan ketakuan kita kepada Allah ta'ala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak semoga dengan kesyukuran kita Allah ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak dan barokah baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat amin selanjutnya pada kesyukuran malam hari ini saya akan menyampaikan ma'adari dengan judul orang-orang yang terhindar dari kudaan setan perlu kita ketahui bahwa sejak iblis dilaknat Allah dan ditetapkan menjadi pengguni neraka maka dia akan menyesatkan semua anak Adam supaya bisa menjadi temannya di neraka tetapi Allah ta'ala dengan belas kasihnya dengan kecintanya kepada kita kemudian ada orang-orang yang terhindar dari kudaan setan dan semoga nanti kita semuanya termasuk orang-orang yang terhindar dari kudaan-kudaan setan amin kita awali dari janji setan untuk menyesatkan semua anak Adam di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17 Allah menyesatkan ketika iblis berkata kepada Allah ta'ala kemudian aku ya Allah akan datangi mereka anak-anak Adam dan dari belakangnya dan dari sebelah kanannya dan dari sebelah kirinya jadi setan akan menggoda manusia dari semua arah dari depan dengan cara apa dengan cara orang-orang yang banyak berbuat kebaikan diguda niatannya supaya tidak ikhlas dari belakangnya terutama orang yang malas beramal untuk diberi keberatan-keberatan dari sebelah kanannya dari istri anak keluarganya menghalangi dia dari berbagai macam kebaikan dari arah kirinya dari temannya dari keadaan alam semua nanti akan bisa menjadi penghalang orang berbuat kebaikan walah ta'jitu angkala'um syakirin dan tidaklah engkau ya Allah mendapatkan mereka anak-anak Adam kebanyakan justru tidak bisa bersyukur atau menjadi orang-orang yang kukuh ya jadi itu adalah azamnya setan niatannya setan untuk banyak-banyak menyesatkan anak Adam jadi nanti kebaikan menjadi penghuni neraka bahkan Nabi juga bersabda dari setiap seribu orang itu yang masuk neraka 999 yang satu masuk surga ya berarti yang masuk surga cuma satu per mil atau 0,1% dari yang masuk neraka ya kemudian juga di surat al-isro ayat yang ke-62 oh katakan atau kisahkan iblis ya Allah bagaimana pendapat engkau handalni karom ta'ala yang terhadap ini anak Adam yang engkau melihkan terhadap aku engkau melihkan Adam atas aku kemudian aku berjanji lain akharatani jika engkau mengakhirkan umurku sampai hari kiamat ilah yong kiamat ini la'ah tanikan naburi itu ilah kolilah sungguh akan aku simpangkan keturunan Adam kecuali hanya sedikit jadi kebanyakan manusia nanti akan tergoda oleh setan ya terus sekarang kita tunjukkan ya kira-kira apa saja godaan setan ya orang-orang kaya itu digoda setan dengan apa dengan penyakit kikir penyakit medit penyakit pelit ya merasa iman dengan hartanya sehingga dia tidak mau berinfaks sudah kikir ditambah sombong ya sukanya cuma pamer pada orang lain sudah kikir sombong tambah rakus laki ya itu adalah penyakitnya orang kaya godaannya setan kepada orang-orang yang kaya nah kira-kira orang miskin punya enggak penyakitnya juga punya ya melihat orang kaya hidup bermewaman orang miskin kemudian apa timbul namanya iri hati ya kepengen kemudian timbul namanya hasad ya kalau kadang-kadang enggak teman-teman kemudian timbul namanya akan seangan-angan yang kosong so nek aku jadi wong suki so nek aku jadi wong suki ya membayang-bayangkan kemudian yang jadi penjual ya dalam menjual barang-barang suka dengan curang ngurangi timbangan dan sebagainya yang pembeli sudah menetapkan harganya kadang-kadang ingkar janji yang jadi orang sholat juga begitu gitu yang sholat saja juga diguda setan nanti dikisahkan dalam sebuah kanis ketika dikumandangkan andan setan lali dari masjid ya kemudian adanya selesai datang lagi ke masjid kemudian dikomatin lali lagi ya komatnya selesai datang lagi kemudian setan akan masuk di soft-soft yang kosong soft-soft yang renggang kemudian membisik-bisiki ya eh ingatlah ini nanti habis sholat kamu mau kemana ya ingatlah dompetmu dimana hapimu dimana gitu akhirnya kemudian kita sholat tapi pikirannya kemana-mana ya itu adalah godaan setan kepada orang yang sholat yang sholat saja digoda awal yang tidak sholat ya ini jadi setan akan menggoda dalam semua keadaan dan setiap orang itu juga punya setan ya ini kita termasuk saya penjalan itu semuanya juga punya setan lah setannya siapa ya setannya adalah dalam bahasa agama namanya korin ya dalam bahasa namanya kakangkawah adi hari-hari ini konek wong jawa ya maka nabi bersamda kalau rasulullah maminkum min ahadin tidak seorang diantara kamu ilah wakot kukilabihi korinu minajini kecuali sudah diwakilkan sudah disertai satu korinnya satu temannya minajini dari bangsa jin jadi setiap manusia lahir satu orang lahir satu jin ya dua orang dua jin nah nanti kalau manusia mati jin tidak meninggal dunia tidak mati sehingga jin itu jumlahnya semakin banyak manusia jumlahnya ya berkurang ya lah kemudian sahabat bertanya loh kalau setiap orang punya jin kalau bagaimana rasulullah ya apa kamu juga punya jin iya saya juga punya jin artinya ada jinnya seperti nanti tadi cuma ilah annaumoha a'anani alaihi gajuan Allah menolong kepadaku untuk mengalahkan yang jin ada padaku sehingga dia menyerah kepadaku setiap orang itu punya namanya korin atau kakak kawah ah dia ya usianya sama orang lahirnya sama bentuknya ya sama cuma sekali lagi nanti kalau manusia itu meninggal mereka tidak meninggal eh maka kemudian kalau kita termati dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang ada niatan kita ya pas hujan ngaji apa tidak ngaji ngaji tidak tidak ngaji tidak ngaji tidak ngaji tidak ngaji ngaji tidak ya tidak lagi kita mengingatkan tidak ngaji kita nah kalau istilah guru saya istilah guru saya ini kok jenengi kelasnya baru kelas kru krupuk ini kenodan lempuk kemudian di setiap bangsa setiap suku hampir mempunyai tradisi tradisi penyimpangan penyimpangan dari jalan otala termasuk di bangsa arab orang-orang arab dulu kalau mempunyai ontah ontahnya sudah beranak beberapa kali kemudian dia dilepaskan digunting telinganya set kemudian dilepaskan tidak boleh diapa-apakan sampai mati maka kemudian dijelaskan di surat anisa surat yang keempat ayat 119 wala unillannahum dan sungguh ya Allah aku akan sesatkan mereka anak-anak adam wala amunayam dan sungguh aku akan angan angankan jadi kadang-kadang setiap orang itu sukanya berangan yang penak-penak tapi tidak mau bekerja wala warunahum dan sungguh aku akan perintahkan mereka wala ibadukunna al-a dan al-an-ami dan sungguh mereka akan memotong menyobek telinga telinga binatang itu kalau orang Arab sana wala awrunahum dan sungguh aku akan perintahkan falyurnah halqallah dan maka sungguh mereka akan mengubah ciptaan ciptaan Allah contohnya apa contohnya alis alis atau yang ada pada mata kita kurang kandel boleh potelot kurang kandel laki boleh sepedor itu yang alis yang mungkin janggutnya kurang panjang dipanjangkan termasuk mohon maaf orang yang dijadikan laki-laki tidak terima terus diganti menjadi wanita atau yang dijadikan wanita tidak terima terus jadi laki-laki maka timbul namanya pergantian kelamin namanya orang yang merubah ciptaan ciptaan Allah maka bagi kita harus percaya bahwa bentuk kita itu adalah bentuk yang paling baik menurut Allah Ta'ala maaf saja entah yang tinggi entah yang pendek entah yang kurus entah yang kemuk itu harus kita terima dengan senang hati karena orang katakan lakon lakon kholak nal insa nafi ah sani takwim sungguh Allah Ta'ala itu telah menciptakan manusia dengan sebaik baik ciptaan ciptaan yang paling baik lebih baik dibanding dengan ciptaan yang lain sak ganteng ganteng nya kerah masih lebih ganteng manusia gitu itu sak cantik cantiknya kerah juga begitu masih cantik manusia ya harus bersyukuh kemudian wamayyat takis saiton nawalian dan barang siapa yang menjadikan saiton sebagai walinya pelindungnya penolongnya min dunilah dari selain Allah fakot khosiro maka sungguh akan rugi khusronan mubinan dengan kerugian yang nyata kenapa karena setan itu hanya bisa menghias mengguda tapi tidak bisa memenuh apa yang dijanjikan ya ilhukum wawani mereka setan itu cuma menjanji menjanjikan dan mengangan angankan kepada manusia wamayyat musaytono ilah dan tidaklah menjanjikan pada mereka setan kecuali dengan janji yang palsu jadi kita semua harus sadar bahwa janji janji setan itu adalah janji yang palsu dengan berbagai macam godaan godaan contohnya tadi menjadi seorang penjual jual barang terus digoda setan supaya kamu jadi pedagang yang sukses banyak untungnya cepat jadi kaya kamu harus berbuat begini dikurangi timbangannya dan sebagainya dosa itu dijanjikan dan dilakukan tidak menjadi kaya tapi menjadi ya hartanya tidak barokah atau yang lainnya ini ada pengalaman tentang orang yang merubah cipta nota ada orang surabaya suatu saat dia karena orang kaya pengen hidungnya mancung terus dia operasi plastik sekali terus tambah mancung kemudian dia lihat orang lain kok lebih mancung operasi dua kali lebih mancung lagi yang ketiga kemudian malah bengep hidungnya malah hilang karena itu sudah melampaui batas makanya kita jangan sampai tergoda mengikuti pada godaan godaan setan karena pada akhirnya akan menyesal ya terus sekarang masuk pada bab nah sekarang siapa orang yang tidak dapat digoda setan apakah kita termasuk golongannya atau tidak ya yang pertama yang tidak dapat digoda setan adalah orang yang ikhlas ikhlas itu apa ikhlas adalah suatu sikap dimana kita dalam beramal itu tujuannya hanya untuk mencari balasan dan keriluannya Allah ibarat orang yang menanam padi tujuannya apa tujuannya panen padi sehingga seandainya tidak tukul tidak tumbuh ya enggak masalah tumbuh ya enggak masalah ya jadi kalau orang tuju niatnya ikhlas lillahi ta'ala seandainya dia dibalas manusia enggak masalah enggak jelas juga enggak masalah yang penting Allah yang membalas ya kemudian di surat surat yang ke 38 ayat 82 dan 83 Allah menjelaskan ya Allah fabi izatika maka demi kemuliaan kamu ya oh ini adalah ucapannya iblis lauyan lahum asmain sungguh aku akan simpangkan aku akan gelincirkan anak adam asmain semuanya laki-laki perempuan tua muda yang jadi pejabat rakyat yang jadi petani pedang semuanya akan saya sesatkan ilah ibadaka min humul muklasin kecuali dari hamba-hambamu yang mereka ikhlas mengikhlaskan niatannya hanya untuk mencari balasan dan ridom itu tidak mampu mampu aku buddha contohnya para nabi ketika nabi ayub alaih salam diberi nikmat yang yang banyak kemudian dia rajin untuk beribadah Allah beritahukan pada iblis lo please itu hamba saya yang namanya ayub dia orang yang rajin untuk ibadah iblis kemudian tanya iya ya Allah kan engkau berikan nikmat yang banyak ya wajar saja coba kalau di hilangkan nikmatnya nanti kan tidak beribadah ya maka menda Allah berikan cabut kenikmatannya hartanya dihancurkan ya kemudian keluarganya dimatikan bahkan nabi ayub diberi rasa sakit yang lama dan dasar tapi ayub tetap beribadah kepada Allah tetap sholat tetap mikir tidak terpengaruh ya dulu ketika kaya rajin ibadah ketika mesin tetap rajin ibadah ketika sehat rajin ibadah ketika sakit tetap rajin ibadah ya makanya mari kita semua kita juga berusaha untuk mengikhlaskan ama kita hanya mencari rindonya Allah kita infak seribu rupiah ada orang yang mencipir kotak komo sewo ya tidak masalah ada kita infak 10 ribu pamer infak 10 kita tidak terpengaruh oleh ucapan manusia ya karena yang kita tuju hanya Allah ta'ala ya makanya kalau orang sudah diikhlaskan atau mengikhlaskan diri nanti tidak akan terpengaruh oleh ucapan manusia tidak terlalu oleh keadaan apapun dia akan bisa beristikoma kemudian juga di surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang ke-39 sampai ke-40 Allah juga beristikoma kola dia iblis berkata Robi wahai Tuhan ku bima awad ini dengan sebab engkau telah menetapkan aku menjadi pengguna rangka la uzayina la uzayina lagum fin albi sungguh aku akan hiasi mereka an adam fil albi di bumi aku akan jadikan dunia sebagai hal yang indah dan menyenangkan rumah rumah mewah yang menyenangkan baju baju mobil mobil uang yang banyak yang melimpah ruas sampai utah utah ya itu akan dijadikan oleh iblis sebagai sarana untuk mengguda anak adam walau yanahum azmain dan sungguh aku akan guda mereka semuanya ila ibadah min humul mukh lasin kecuali hamba hambamu yang dapat mengikhlaskan niatnya untuk kamu makanya kita harus berusaha menjadi orang orang yang ikhlas terus caranya bagaimana yang yang pertama kita harus berdoa kepada Allah supaya kita diberi keikhlasan ya bisa melakukan amat dengan ikhlas yang kedua kita harus pandai-pandai untuk memilih seandainya kita itu jual barang ya kemudian ada dua pembeli yang pertama pembeli yang berdaya beli kecil bu berapa barang itu harganya harganya 100 ribu ya 10 ribu boleh enggak enggak boleh karena pada beli cuma 10 ribu pembeli yang kedua punya daya beli yang tinggi ya berapa bu harganya 100 ribu ini saya bayar pakai ATM ya enggak pakai ATM nanti uangnya diambil sendiri semua kamu kira-kira kita kalau jadi penjualan begitu kita jawab pada apa pada B pada pada B masih pakai ATM bukan pakai O tapi pakai ATM ATM nanti dapat kita untuk mengambil uang demikian juga Allah Allah membaik kita dengan pahala ya yang itu kalau banyak dapat melancarkan rejeki kita di dunia dan dapat menjadikan kita masuk ke dalam surga kalau orang itu bisa mengikhlaskan hanya kepada Allah dia akan menjadi orang-orang yang bahagia orang-orang yang kaya sebaliknya orang yang menyadikan kepada selain Allah maka dia hanya mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia contoh contoh saja kalau orang bekerja di pabrik atau di sekolah atau di tempat mana saja terserah seandainya sehari 100 ribu kerja 8 jam 100 ribu padahal nabi bersabda rog ataini koplasuhi dua rekaat sebelum subuh yang kalau kita lakukan butuh waktu paling paling 5 menit itu pahalanya gajinya balasannya upahnya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya cuma 5 menit kalau panjenengan bertakziah kemudian menyulatkan jenazah itu pahalanya 1 kirot 1 kirot itu adalah 1 gunung uhud emas yang bobotnya tidak cuma kilo tapi tontonan itu cuma menyulatkan apalagi mau mengubur apalagi mau memandikan mengkavani apalagi mau membuatkan kuburannya lebih banyak lagi ya cuma itu besok kita dapatkan di akhir sana masih bentuknya ATM belum langsung bisa digunakan untuk membeli ya nah nanti kita punya ATM banyak sadunnya banyak Allah akan memudahkan dalam mereka kepada kita dimudahkan semuanya itu di dunia di akhirat insyaallah Allah akan memasang ke dalam surga itu yang utama yang kedua adalah orang yang mau berlindung kepada Allah dari godaan setan jadi nanti kalau kita akan tergoda setan hendaklah kita berlindung kepada Allah kita jalan-jalan pagi di tengah jalan ada dompet jatuh dibuka ada KTP ada SIM ada kartu BPJS ada kartu vaksin lengkap ada uangnya 300 ribu dikembalikan apa tidak tidak apa dikembalikan kalau kita tidak ingat Allah maka Alhamdulillah tanggal tuwek pasangan didit tidak dikembalikan itu namanya tergoda setan tapi kalau dia kita ingat wah jangan gitu tuwek meskipun sekarang tanggal tua pas saya tidak punya uang tapi kan ini bukan uang saya bukan milik saya ya angkat terus dikembalikan itu namanya orang yang terbebas dari godaan setan makanya di surat Al-A'ruf surat yang ketujuh ayat ke 199 200 Allah berkata kodil ahwah ya ambillah permaafan dan perintahkan kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang hudu kalau kita ngadepi orang yang tidak tahu jangan disamakan dengan orang yang tahu ya contohnya ini nabi ya ketika suatu saat ada orang akrabi datang di masjid kemudian kencing di dalam masjid sahabat sudah marah marah tapi nabi berkata ya biarkan saja dulu biarkan ya setelah selesai kencing kemudian nabi suruh sahabat untuk ambil air dan dituangkan kenapa nabi tidak marah karena yang kencing itu orang akrobi tidak tahu kalau itu tidak boleh kencing ya jadi kemudian dimaafkan ya terus disuruh untuk berbuat baik dan kita harus berpaling dari orang-orang yang hudu orang-orang yang tidak tahu jangan sampai diambil hati ya maka ketika menggoda kepada setan dengan satu godaan sudah sabar tapi terus lama-lama kadang-kadang sabarnya menipis gitu terus akan timbul namanya kemarahan ya jangan kenceng kok malah dibaleni ya kedua ketiga terus kita akan marah terus kita harus bertahu ya oh yang namanya orang mudeng itu kadang-kadang tidak cukup sekali dua kali kadang-kadang orang mudeng itu perlu dinasehati sepuluh kali kadang-kadang juga sudah dan sepuluh itu kadang-kadang juga tidak mudeng tidak paham maka harus kita sabar maka ketika kita mau marah maka minta lindunglah kepada otaklah innahu sami un ahli semuanya yang maha lagi maha mengetahui jadi yang namanya marah marah itu dari setan bahwa kemarahan itu dari setan setan itu dari api api itu akan padam dengan adanya akhir maka ketika kita mau marah hendaklah kita berundu atau ketika kita marah dalam keadaan berdiri hendaklah kita duduk dulu duduk sah resik dulu sudah duduk tetap marah kemudian kita berundu insyaallah nanti akan hilang marahnya demikian juga semuanya termasuk saya kalau mendapati sesuatu hal tidak cocok dengan apa yang kita inginkan perintah bersama istrinya Tri tolong buatkan wedang wedang teh dikasih wedang putih krumu wedang putih wedang teh bukan wedang putih itu kadang namanya orang ketika diberitakan tidak konsentrasi sehingga kita tidak teh bukan teh tapi teh berarti putih dikasih putih menyebabkan wedang teh wedang putih seperti wedang teh ini pernah anak saya di rumah saya suruh untuk beli wedang dia belinya wedang putih saya dipondok wedang putih jadi kalau dipondok wedang wedang putih bukan wedang teh berarti salah persepsi kita harus sabar beda persepsi maka ketika kita marah sekali ini memang susah perlu diperlantikan dan dirutinkan ketika kita mau marah mari kita banyak bertak'ud kebenaran wa ta'ala atau nanti yang lain yang mas agus nyopir depannya ada motor reteng tengah menggok ngimok atau reteng kekiri menggoknya kekanan atau reteng kekanan rameng menggok memang namanya orang itu berbeda berbeda jadi sekali lagi ketika kita mau marah ditulah kita harus segera untuk berta'awad kepada Allah kemudian dalil yang lainnya di surat Aluminun ayat 97 98 wakul dan katakanlah Robi a'u dhubika wahai Tuhanku aku minta lindung kepadamu min ham ad sayatin dari godaan godaan setan ya wa'u dhubika Robi ayah turun dan aku juga minta lindung kepadamu untuk seandainya setan akan datang lagi menggoda kepadamu setan itu termasuk penggoda tanpa putus asa ya dua kali gak bisa tiga kali seratus kali gak bisa seratus satu ya beda dengan kita kita kan penuh dengan putus asa kalau setan penuh dengan asa ya tanpa ada putus asa ya maka kita lindungkan supaya setan tidak datang lagi kepada kita termasuk juga nanti kepada keluarga keluarga kita ya nah dengan kita bertatah insyaallah kita akan terjaga dari godaan godaan setan contoh lagi seandainya sebelum kita dijaga Allah melihat yang tidak suka biasanya marah kemudian kita bisa tahu ketika kita lihat yang kita tidak tahu kemudian kita bisa melenggono bisa memahami ya anak-anak jangan ramai di majjid menang bersih lindungan ramai menang anak-anak masanya bermain-main kita bisa melenggono tapi tidak putus asa tetap dilenggono ya kenapa karena kita mengingatkan sebagai bentuk belas kasih sebagai amal soleh ya atau nanti yang lainnya juga bab kipas angin yang satu merasa dingin yang satu merasa sungguh kita harus saling memahami dengan kita bertahun-tahun insyaallah kita termasuk orang-orang yang terhindar dari budak dan semoga semuanya termasuk orang-orang yang ikhlas dan termasuk orang-orang yang dilindungi dari godaan setan amin oke demikian kita akhiri Allahumma takof balmina innaka anta sammikul alim watuh alaina innaka anta tawrukim kita akhiri dengan doa majlis suba karna assalamualaikum assalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum terima kasih